Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri adanya pihak yang ingin mengambil alih partai, Kamis, 15 Agustus 2024. Hasto mendengar kabar, yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Ia pernah menyampaikannya dalam beberapa diskusi. Salah seorang Menteri Kabinet mengatakan Jokowi ingin menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Pada kesempatan ini, Hasto juga menyinggung soal perahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu pun kemudian dikaitkan pula dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP. Hasto menegaskan Megawati bukan hanya sekadar Ketua Umum PDIP, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus Presiden pertama RI yaitu Soekarno. Menurutnya, Megawati sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Atas kondisi tersebut, Hasto menegaskan Megawati menyatakan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP kembali dalam Rapat Kerja Nasional, Rakernas, ke-5. Sebelumnya, Hasto sempat membicarakan upaya pengambil alihkan PDIP pada awal April lalu bersamaan dengan Agenda Bedah Buku, NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971 di Cikini, Jakarta Pusat. Hasto mengatakan Presiden Jokowi menugaskan salah seorang Menteri kepercayaannya agar Megawati menyerahkan Kursi Ketua Umum PDIP. Ia mengatakan Menteri dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN Rias Rashid untuk bertemu Mega. Percobaan mengambil alihkan untuk Ketua Umum PDIP itu apa sih? Ya, semuanya kan dari rumor yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Kedaulatan partai itu dilindungi oleh konstitusi. Kami warga negara yang sah, kami partai yang sah sehingga pemilu kadapun sekarang sepertinya itu mau digeser hanya untuk kekuasaan. Mas, ini momentum Bumega mengatakan ada akan penjegalan partai atau PDIP ini karena melihat momentum Golkar yang sekarang diguncang gitu. Jadi itu bisa membuktikan apa yang disampaikan Bumega itu benar gitu. Itu momentum suara kebatinan, suara nurani yang bening. Itu momentum ketika kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari rakyat dan kemudian ada yang mencoba untuk mengganggu. Di antara calon kepala daerah yang diumumkan kemarin, calon wakil kepala daerah itu ada sosok yang mulai berkarir di BD Perjuangan. Itu sebagai office boy. Kemudian dia belajar manajemen, belajar komputer, mengambil S1, S2. Akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI. Dan sekarang memeranding dia sebagai salah satu pimpinan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa PDIP Perjuangan menempatkan pilkada itu sebagai proses dari arus bawah. Agar setiap harga bangsa bisa menjadi pemimpin dan tidak boleh ada tiap manapun yang mengganggu hanya karena kepentingan pemilu 2029. Mas kemarin Pak Hock bilang seharusnya pilkada ini untuk koalisi partainya dibatasi gitu. Agar tidak rombohan gitu partai yang koalisi. Ya prinsipnya, kedaulatan rakyat harus dihormati. Aspirasi harus bawah. Itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuasaan. Itu juga menjadi kesadaran dari elit-elit partai politik. Buat apa ada regulasi detail ketika spirit penyelenggaranya itu tidak memahami aspek-aspek fundamental dari kedaulatan rakyat itu. Lalu pemilu secara langsung mencoba untuk diakal-akali dengan pendekatan kekuasaan, dengan intimidasi rukum. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama karena ini demokrasi kita, ini masa depan kita, ini kebebasan kita untuk berserikat berkumpul dan bersuara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!